hai hai oke sahabat-sahabat kali ini kita akan berbagi cara untuk memperbaiki mouse yang Hai yang rusak ya Hai rusaknya dalam artian tidak begitu parah yang penting nah masih mau jalan pointernya seperti itu hai 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 oke yang penting pointernya masih mau jalan cuman tombol klik kiri ataupun klik kanannya macet ya kadang-kadang diklik sekali dia ada jadinya double-click kadang-kadang diklik tidak mau merespon pokoknya kerusakannya pada bagian tombol ya tidak pada bagian optik ini cuma yang rusaknya klik kanan dan dan klik kiri jadikan kalau dibuang disayang nih sahabat-sahabat banyak sekali ini ya Nah ini semua teman-teman saya ngasih saya katanya usaknya ada yang putus nyambung ada yang diklik kiri macet diklik sekali jadi double-click ada yang diklik sekali tidak mau tapi pointernya masih jalan ya artinya optiknya ini yang optik ini masih bagus maka masih ada harapan untuk bisa kita pergunakan dengan normal seperti biasa kalau dibuangkan sayang harganya kalau merek yang logitik seperti ini merek logitik ya logitik ya ini 50ribuan nih sahabat ya ala merek genius nah ini juga 50ribuan kan kalau dibuang sayang padahal masih bagus ini optiknya juga kalau yang mini murah-murah aja ya tapi ini sebentar juga rusak ya Nah jadi yang bagus untuk kita perbaiki dan awet lagi itu yang merek-merek memang terkenal yaitu merek logitik atau merek genius nah baik sahabat saya akan berbagi cara untuk memperbaikinya dengan mudah ya alat-alat yang kita perlukan yang kita perlukan yalah obek ya dengan ini ya nah sahabat-sahabat ini untuk membersihkan tombolnya ya oke kita akan bongkar satu-satu ya sahabat pertama kita baik-baiki perbaiki yang merek jenis ya sepatnya cara membukanya mudah tiga kita buka disini hanya satu mor baut kita membukanya kita buka ya saat perlahan-lahan nah ini mornya hati-hati paling lama nanti susah untuk melembarikan nah sahabat ya oke nah ini kita tinggal ambil tisu tisu ini untuk mengamankan supaya cairan ini jangan sampai mengenai elektronik optiknya ya Nah jadi kita tutup nah lalu kita seprot ini perlahan-lahan karena tombolnya ini kalau lama tidak dipakai atau keseringan dipakai juga berkarat ya jadi kita semprot nah udah ya nah kita masukkan perlahan-lahan ke dalam dengan cara di tekan-tekan seperti ini nah sahabat untuk memastikan masuk ke dalam ya oke sahabat kita skip dulu ya karena sudah azan mengesip nanti kita lanjut kita skip dulu ya sementara oke sahabat-sahabat kita lanjutkan nah jadi pastikan tempatnya bersih nah lalu ini kita bersihkan sisa-sisa dari miak tadi supaya tidak membahayakan optiknya lalu kita pasang lagi ya oke sudah-sudah bisa ya selesai yang lalu wih kelupaan ya sahabat ya he he Oh iya kalau kalau itunya tidak kepasang ya tidak mau jadi baik malah tambah rusak ya sahabat-sahabat ya jadi harus hati-hati memasangnya jangan sampai nanti setelah selesai ada yang lebih ya ternyata ada yang tidak kepasang jadinya lebihan Oke ini sudah kita pastikan harus kita pastikan bahwa biak sudah masuk ke sini ke tombol ini kiri-kiri kanan Oke ini juga kita pasang ndak musuh aja ya kita baut kita akan cek apakah bisa kelihatan ya oke tombol kiri kanannya oke sip oke sip oke sip ya normalnya semua sudah tuh oke normal keluar menu ya diklik pilih oke sudah sip satu satu sudah sip trik kiri klik kanan oke ya tuh semua sudah sip oke satu biji sudah kita perbaiki kita lanjut lagi mouse berikut ya kita cari mereknya ini ya merek apa jenius jenius kita akan coba bongkar merek ini kita pilih salah satu merek apa ya nah ini ya ini ada warna yang bagus ini teman-teman pungkar satu ini kata aja juga bacet optiknya masih jelas nah ini tombol ini tombol kliknya di sebelah sini macet di sebelah sini oke nah tapi tombol kliknya macet oke ya di tekan kencang beberapa kali baru mau bisa kita akan coba perbaiki lagi di satu lagi ya sahabat-sahabat kita buka oke oke ini sudah dibongkar-bongkar juga kita angkat saja ya nah biar aman kita angkat aja nah yang penting adalah pengamanan ini ya ini harus kita amankan nah kalau perlu ditambah lagi sebab cairan ini lumayan keras ya sahabat-sahabat kita tekan sedikit kita masukkan kita semprot oke ya coba tekan terus supaya masuk cairannya ke dalam pastikan masuk semua ya cairannya oke pelan-pelan kita harus sabar oke kita tambah lagi supaya yakin saja ya sedikit ya oke pokoknya asal relainya tidak patah ya kalau dikekan masih bunyi seperti ini coba nah tek 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 gitu ya berarti belum patah hanya berkarat saja kalau cuma berkarat kita bersihkan dengan cara seperti ini nah dibuang sayang ya sahabat jangan dibuang kasih ke saya saja seperti ini kasih teman teman saya masih oke kita bersihkan sisa-sisanya yang di luar dari relainya supaya tidak mengganggu elektronik yang lain cairannya keras ini Widi Widi 40 bukan promosi ya coba saya sering menggunakan ini daripada pakai tinder oke kita pasang hati-hati ini kenapa dilipat seperti ini karena disini kabelnya mungkin putus nyambung malas menyolder jadi dimasukkan saja ke dalam supaya tidak bergerak dia kan kalau karena gerakan kalau disininya putus nyambung biasanya kan kadang-kadang nyambung kadang-kadang tidak jadi ya harus dimasukkan kabel yang ini masih bagus masukkan ke dalam jadi biar kabel yang putus nyambung disini tidak tidak bergerak lagi kan supaya kabelnya masih bisa kita gunakan tanpa harus menyolder ulang oke ini ada pernya lihat per kecil lepas ya saya saya terlalu cepat gini ya nah pelan-pelan masukkan memasukkannya harus pelan-pelan ya sahabat ya nah itu ya sudah nah oke kita pasang ya oke sudah ini hati-hati juga memasaknya kita harus masukkan dulu kabel ini dalam-dalam supaya tidak nyangkut di kaitnya ini jadi kita bisa menukar ke dalam pelan-pelan belum ya masih salah ya oke masih salah ya ini masih belum masuk nah tombol ini kaitnya ini kena ya jadi tidak bisa tidak bisa ditekan nah gitu ya masih belum ini oh sudah sudah ya mana omornya saya juga penasaran ini dicoba apakah sudah bisa normal kalau gagal kita buka lagi kalau tambah parah ya sudah kita buang oke kliknya tidak bunyi normal mulirannya oke kita pasang kita lihat kita lihat layarnya nah sudah ya oke mantap 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 ya sahabat ya oke oke mantap ya nah demikian sahabat caranya untuk memperbaikinya jadi sayang jangan dibuang selapa ini masih nyala ya masih bisa jalan klik kanan klik kirinya masih bunyi ya ini bunyi kan ini kan kalau masih bunyi seperti ini jangan dibuang itu masih bagus hanya karatan saja di dalamnya dan harus kita bersihkan dengan cairan biasanya saya pakai thinner juga bisa ya oke jadi kalau thinner kan memasukkannya manual ya kalau ini semprot terus masuk dia oke terima kasih sahabat semua jangan lupa untuk dukung terus kenalanya kami ya supaya terus berbagi berbagai hal terima kasih bagikan jika ini dianggap bermanfaat bagi teman lainnya salam pertemanan saling berbagi saling silat rahmi saling dukung semoga berkah terima kasih selamat tahun baru ya selamat menikmati